Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini saya akan mencoba berbagi ke sahabat tentang bagaimana membuat peptisida nabati dari bahan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita Nah yang saya gunakan disini menggunakan rumput badotan karena di dalam rumput badotan tersebut banyak mengandung yang aktif seperti tanin, sumpur, terus sama ini apa hasilin nabati, terus tanin dan fotosetium, fotosetium, klorida Nah cara membuatnya kita masukkan rumput tersebut lalu kita tuangkan air Nah langkah selanjutnya kita remas-remas sampai zat yang terkandung di tumbuhan tersebut larut ke dalam air yang ada di baskom ini terus kita kita peras sampai berubah warna menjadi warna hijau ini sudah kita saring menggunakan saringan ini lalu kita masukkan ke spray bag nah disini saya menggunakan dua bahan itu ada air cucian beras karena di dalam air cucian beras tersebut mengandung zat yang sangat banyak nutrisinya buat tanaman yang ada yang kita tanam kita masukkan dua bahan tersebut nah sebelum melakukan aplikasi kita kocok dulu supaya bahan supaya zat yang ada terkandung di tumbuhan tersebut bersatu dengan air cucian beras nah untuk aplikasi sendiri kita menggunakan spray gun kita sebrotkan ke tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita dan untuk kocok-kocoknya seperti ini kita sempurkan dari beli bakang daun sampai itu yang ada di kocok sedih sampai penyakatan basah saya menggunakan petisida namaku ini udah sering melakukannya makanya boleh dilihat sama sahabat tanaman-tanaman yang saya seberat dengan nutrisi petisida ini sangat hijau bagus dan pertumbuhannya juga sangat segar nah mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat sahabat kalau sekiranya bermanfaat silahkan di like, di subscribe dan di share terima kasih banyak, semoga kita sembunyikan kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati